Ya kita awal lagi informasi pertama pemirsa di mana India telah memutuskan untuk kembali memperpanjang larangan ekspor bawang merah. Kali ini pemerintah India tidak memberikan tengkat waktu sampai kapan ekspor dilarang. Awalnya ekspor dilakukan sejak Desember 2023 dan direncanakan sampai 31 Maret 2024. India telah memutuskan untuk kembali memperpanjang larangan ekspor bawang merah. Kali ini pemerintah India tidak memberikan tengkat waktu sampai kapan ekspor dilarang. Awalnya ekspor dilakukan sejak Desember 2023 dan direncanakan sampai 31 Maret 2024 saja. Langkah ini diambil pemerintah India menjelang pemilihan umum. Larangan ekspor ini akan memicu gelombang kenaikan harga bawang merah di pasar global. Para eksportir bawang mainan di India sendiri telah bersiap-siap untuk kembali menjual bawangnya ke luar negeri karena harga lokal telah turun lebih dari setengahnya sejak kebatasan ekspor diterapkan. Persediaan bawang merah juga melimpah karena ekspor dilarang. Namun pemerintah mengeluarkan perintah bahwa larangan ekspor tersebut akan tetap berlaku sampai pemberitahuan lebih lanjut. Eksportir pun meradang dengan keputusan mengejutkan ini. Harga bawang merah di beberapa pasar kursir di Marasta, negara bagian penghasil bawang terbesar, telah turun menjadi 1.200 rupiah atau sekitar 226.800 rupiah per 100 kilogram. Awalnya harga bawang merah meroket hingga 4.500 rupiah atau sekitar 850.500 per 100 kilogram pada bulan Desember. Negara-negara seperti Bangladesh, Malaysia, Nepal, dan Uni Emirat Arab bergantung pada impor bawang merah dari India. Banyak dari negara-negara tersebut saat ini mengalami kesulitan dengan harga yang tinggi sejak larangan ekspor. Berbagai sumber untuk ITX Channel.